Intro Semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua dalam keadaan sehat Tak kurang suatu apa Dan selalu kita syukuri Nikmat sehat itu tiada tara Oke kita lanjutkan Materi kita Di pertemuan Ke dua belas saat ini Nah Di pertemuan sebelumnya Kita membahas bagaimana Perusahaan melakukan pemenuhan Kebutuhan dana Nah kemarin fokusnya Ketika kita membahas bagaimana Perusahaan melakukan pemenuhan Kebutuhan dana Disana adalah intinya Mengandalkan dari bantuan pihak ketiga Berarti kalau pihak ketiga itu siapa Bank Kreditur Ataupun pihak-pihak Keuangan Yang bersedia Meminjamkan sejumlah dana Untuk bisa digunakan oleh perusahaan Untuk diinvestasikan Di aktifa produktifnya Nah sekarang Yang akan kita bahas hari ini Ini adalah berkaitan dengan Pembelanjaan Interen Dan kebijakan Dividen Jadi kalau yang Pembelanjaan Kebutuhan dana Sebelumnya Itu berkaitan dengan Pihak-pihak eksternal Pihak ketiga Sekarang kita akan melihatnya Dari Pihak kedua Pertama Yaitu internal Apakah internal financing itu Atau yang dikatakan Pembelanjaan internal Jadi yang dimaksudkan Sebagai Pembelanjaan internal Itu adalah Kebutuhan dana Dipenuhi Dengan dana yang dibentuk Atau dihasilkan sendiri Di dalam perusahaan Baik Yang asalnya Dari keuntungan Atau Lapa yang ditahan Ataupun juga Bisa dari Depresiasi Penyusutan Aset tetap Jadi Kalau pada Pemenuhan Kebutuhan Dana internal Ya Yang diambil Dana di sini Atau Dana-dana yang Dihasilkan itu Karena keaktifan Perusahaan melakukan Beberapa hal Tadi Bagaimana perusahaan Menghasilkan laba Bagaimana Perusahaan di sana Melakukan Penahanan Laba Dari penjualan Saham Bagaimana Perusahaan di sana Mengalokasikan dana Dari aset tetap Yang dimiliki Dengan menghitung Tingkat Depresiasinya Nah itu Dari tiga hal itu Nah Apa faktor-faktor Yang mempengaruhi Kebijakan Dividend di sini Yang pertama adalah Posisi likuiditas perusahaan Mengapa ya Posisi likuiditas perusahaan Itu kok Mempengaruhi Kebijakan Dividend Di awal Sudah disebutkan Bahwa Kebijakan Dividend itu Adalah kebijakan Yang diambil Ketika perusahaan Akan melakukan Ekspansi Dimana Ekspansi yang Dilakukan nanti Dengan Salah satu Sumber Pendanaannya Adalah Melakukan Penahanan Laba Yang asalnya Dari Penjualan Saham Jadi Laba Penjualan Saham Tidak Dibagikan Kepada Investor Tapi Bukan Tidak Dibagikan Dipinjam Ditahan Sesaat Sesaatnya Berapa Minimal Satu tahun Sesuai dengan Perjanjian Sehingga Dalam Tempo Satu tahun Itu Ketika Di awal Periode Sudah Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Kemudian Dividend Dibagikan Nah Di forum Itulah Masyarakat Atau Para Pemegang Saham Di sana Itu diminta Oleh Tim Atau Di sana Dewan Rapat Umum Pemegang Saham Bahwa Perusahaan Akan Melakukan Ekspansi Membutuhkan Dana Boleh Enggak Ya Di sana Labanya Tidak Dibagikan Tapi Labanya Dipinjam Dulu Nah Peminjaman Labai Yang asalnya Dari Penjualan Saham Terekod Dilaporan Keuangan Yang dikatakan Sebagai Labai Yang Ditahan Mengapa Di sana Kok berkaitan Dengan Posisi Likuditas Iya Ketika kita Akan Melakukan Kebijakan Dividend Harus Dilihat Jangka pendeknya Perusahaan Bagaimana Oh Ternyata Perusahaan Mampu Bayar Hutang Kok Jangka Pendeknya Aset Lancarnya Sebanding Dengan Nilai Hutangnya Bahkan Aset Lancarnya Lebih Besar Berlipat Lipat Dibandingkan Hutang Jangka Pendeknya Nah Berarti Perusahaan Ini Memang Kondisinya Sebenarnya Sehat Bukan Kondisi Perusahaan Bangkrut Bagi Dividend Jelas Salah Enggak Mungkin Dong Wang Dia Bangkrut Kok Bagi Saham Bagi Maaf Bagi Dividend Dividend Hanya Akan Dibagikan Jika Perusahaan Untung Kemudian Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividend Yang lain Apa Kebutuhan Dana Untuk Membayar Utang Jadi Kenapa Perusahaan Harus Membuat Kebijakan Dividend Atau Lapa Yang Ditahan Karena Perusahaan Dihadapkan Dengan Harus Bayar Utang Bayar Utangnya Pakai Uangnya Perusahaan Tetapi Ekspansi Yang Akan Dilakukan Di Sana Itulah Yang Diambilkan Dari Dana Dividend Kemudian Juga Melihat Pertumbuhan Perusahaan Tingkat Pertumbuhan Perusahaan Yang Cepat Signifikan Di Sana Di Disana Yang Dikatakan Sebagai Tambahan Dana Nah Tambahan Dana Itu Diambilkan Dari Mana Tambahan Dana Itu Diambilkan Dari Dividend Kemudian Di lain Pihak Juga Perusahaan Melihat Oh Ya Ternyata Perusahaan Itu Baik kok Dari Sisi Apa Pengawasannya Dilihat Dari Mana Laporan Keuangannya Disahkan Oleh Siapa Auditor Internal Dan External Sehingga Aman Perusahaan Kalau Misalnya Kita Berinvestasi Di Sana Nah Sehingga Akhirnya Ketika Dividend Itu Sudah Dikumpulkan Nanti Akan Terpola Terpola Antara Satu Perusahaan Dengan Perusahaan Yang Lain Bagaimana Kondisi Dividend Nah Macem-macam Kebijakan Dividend Yang Dilakukan Perusahaan Adalah Kebijakan Dividend Yang Stabil Kebijakan Dividend Dengan Penetapan Jumlah Dividend Minimal Plus Jumlah Ekstra Tentu Kebijakan Dividend Dengan Penetapan Dividend Payout Ratio Yang Konstan Kebijakan Dividend Yang Fleksibel Nah Yang Pertama Kebijakan Dividend Yang Stabil Maksudnya Adalah Perusahaan Membagi Dividend Di setiap Perioden Nilainya Tetap Relatif Stabil Sehingga Kalau ada Perubahan Perubahannya Tidak Mencolok Kemarin Dividend Yang Dibagi 10% Besok 20% Besoknya 30% Berarti Meningkat Tapi Kalau Stabil Itu 20% Besoknya 10,5% Besoknya Lagi 11% Besoknya Lagi 11,4% Dan Seterusnya Itu Dikatakan Stabil Jadi Atau Mungkin Malah Sama Terus Kemudian Atau Di sana Dengan Kebijakan Penetapan Jumlah Dividend Minimal Artinya Apa Perusahaan Menjanjikan Laba Yang Ditahan Nanti Akan Ditambah Untuk Laba Yang Dipinjam Akan Ditambah Extra Artinya Apa Yang Ditambahkan Bukan Laba Dividend Sekitar 10,20,30% Tetapi Nanti Di sana Laba Yang Sudah Dipinjamkan Akan Mendapatkan Bagi Hasil Dan Di sana Akan Mendapatkan Tambahan Saham Itulah Yang Dikatakan Extra Nanti Kalau Misalnya Ini dia Pemegang Saham Dewan Komisaris Menyatakan Silahkan Para Pemegang Saham Di sini Jika Anda Semua Berkenan Nanti Di akhir Periode Selain Anda Menerima Dividend Tahun Ini Yang Belum Jadi Dibagi Plus Hasil Dari Anda Membolehkan Menahan Saham Menahan Laba Saham Itu Adalah Anda Akan Diberikan Bonus Saham Nah Itu Yang Dikatakan Di sana Extra Kemudian Kebijakan Dividend Dengan Penetapan Dividend Payout Ratio Yang Konstan Maksudnya Apa Adanya Di sana Pembagian Yang Sifatnya Tetap Rasionya Tetap Misalnya Dari awal Sudah Dikatakan Bahwa Dividend Itu Hanya Akan Dibagikan Ke Pemegang Saham Biasanya 10% Dari total Dividend Atau total Saham Mengapa Karena Berkaitan Dengan Pengambilan Keputusan Sehingga Tidak Mungkin Saham Yang Dijual 60% Dan Seterusnya Kalau Perusahaan Memang Tidak Mau Dijual Biasanya Dijual Apalagi Perusahaan Yang Sedang Dalam Keadaan Stabil Normal Apalagi Dalam Keadaan Apa Itu Namanya Tingkat Keuntungannya Sangat Tinggi Biasanya Maksimal Di Angka 10% Dari Total Saham Nah Sehingga Di sana Terus 10% 10% Pasti 10% Berbeda Dengan Yang Stabil Karena Stabil Tadi Bukan 10% Terus Naik Turun Itu Sangat Kecil Jadi Relatif Stabil Tetapi Kalau Konstan Sama Flat Dari Awal Sudah Disampaikan Bahwa Nanti Laba Yang Dibaikan Disini Adalah 10% Dari Tingkat Keuntungan Yang Diberoleh Perusahaan Tidak Ada Tambahan Dan Tidak Ada Pengurangan Maksudnya Konstan Itu Kemudian Kebijakan Dividen Yang Sifatnya Flexible Itu Yang Melihat Kondisi Perusahaan Di setiap Periodenya Ketika Perusahaan Untungnya Banyak Nanti Semua Akan Mendapatkan Banyak Bagi Hasil Ketika Perusahaan Untungnya Dikit Perusahaan Juga Akan Membagikan Keuntungan Proporsional Dari Yang Diberoleh Seperti Itu Sehingga Flexible Atau Dikatakan Flexible Ketika Di Tengah Perjalanan Perusahaan Memerlukan Tambahan Dana Laba Ditahan Tadi Ditawarkan Boleh Enggak Ditahan Lagi Itu Yang Dikatakan Kebijakan Dividen Yang Sifatnya Flexible Tetapi Ada Satu Hal Lagi Yang Harus Kita Ketahui Bahwa Dividen Atau Laba Yang Ditahan Adalah Hak Mutlak Daripada Para Pemegang Saham Perusahaan Tidak Bisa Memaksakan Diri Itu Intinya Begitu Teman Teman Silahkan Mana Yang akan Kita Diskusikan Bu Ini Tunggu Untuk Pertanyaan Pertanyaannya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan 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 Pertanyaan